Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Syahril Siregar Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pembuatan kartu keluarga dan KTP baru ya Untuk pasangan yang baru menikah beda wali kota Sorry, beda provinsi Pada kesempatan kali ini, contoh kasusnya adalah saya sendiri Jadi, saya warga DKI Jakarta Menikah dengan istri yang warga Depok, Jawa Barat Jadi, tata cara yang pertama kita lakukan adalah sebenarnya menghubungi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Untuk pembuatan kartu keluarga baru Namun, dalam masa pandemi ini semuanya dilakukan secara online atau melalui WhatsApp Jadi, yang pertama diurus adalah surat kepindahan istri Dari Depok ke Jakarta ya, karena kita ingin membuat kartu keluarganya di Jakarta Semuanya dilakukan secara online Pindah datang ya, jadi istri itu kan pindah dari Depok Jadi, loket pindah Nah, disana saya diberikan WhatsApp balasan tentang syarat dan tata caranya Yaitu yang pertama, persyaratan pindah keluar Yang satu, print surat permohonan Lalu kita isi dan di-upload kembali Kemudian, fotokopi KTP Fotokopi KTP istri Sebagai warga Depok Nah, kemudian Fotokopi dan Aslinya, kartu keluarga istri Di Depok Kemudian Fotokopi Buku nikah Di-upload juga Di-upload ke Ada alamat semacam Google Form gitu Jadi, mereka akan memberikan kita alamat Google Form Jadi, ketika kita Menghubungi nomor tersebut Untuk bertanya hal-hal yang perlu dilakukan Mereka akan memberikan Infonya dan Dan juga langsung alamat Formnya Ya, perlu teman-teman ketahui juga Disini kita tidak butuh sama sekali surat keterangan dari RTRW Ini konsisten sekali dengan Pernyataan seorang pejabat dari Duk Capil Yang bisa kita lihat disini Halo, Assalamualaikum teman-teman semua Sehat selalu ya Ada yang bertanya pada saya Kalau pindah penduduk Antar kota Antar provinsi Apakah cukup membawa kartu keluarga saja Teman-teman Saya beritahu ya Pindah penduduk Antar kecamatan Antar kebupaten Antar provinsi Saratnya sama Cukup membawa kartu keluarga saja Tidak perlu pengantar RTRW Kelurandesa Sampai kecamatan Jadi, sekali lagi kita tidak perlu surat keterangan RT maupun RW Nah, setelah itu saya isi dan saya upload Nah, ternyata cepat juga ya dalam waktu dua hari kurang lebih Itu saya sudah mendapatkan balasan dan sudah mendapatkan surat pindah istri dari Depok ke Jakarta Nah, formnya bentuknya seperti ini Nah, selanjutnya Saya membawa dokumen tersebut ke DKI Jakarta Jadi, saya datang ke kelurahan Tapi, ternyata mereka tidak menerima berkas secara offline ya Jadi, semua dilakukan secara online Di DKI Jakarta juga Di kelurahan ya Itu diberikan WhatsApp kontak personnya Lalu, saya hubungin dan dibalas isinya Untuk persyaratan kedatangan ya Dalam hal ini istri datang ke Jakarta Itu syarat-syaratnya antara lain Antara lain surat pindah dari daerah asal Nah, itu syarat yang kita urus sebelumnya di Depok Nah, kemudian KTP asli dari daerah asal Kemudian Buku nikah ya, fotokopinya Kemudian fotokopi akte lahir atau wijasah Jadi, untuk mengkonfirmasi tanggal lahir dari istri ya Nah, kemudian Form pernyataan tempat tinggal Ini formnya seperti ini Ini juga akan diberikan di WhatsApp Dari kelurahan Ketika kita mengirimkan mereka pertanyaan Nah, kemudian Fotokopi Kakak dan KTP dari suami Yaitu KTP saya Kemudian yang terakhir itu Mengisi form kedatangan Jadi, nanti ada formnya Kita isi Lalu, semuanya Untuk di DKI Jakarta Mereka tidak memberikan Google Form Tapi, semua file-file tersebut Dibalas ke WhatsApp tersebut Dan Alhamdulillah dalam dua hari Itu sudah mendapatkan balasan Dan diberikan tanggal pengambilan Jadi, saya bisa ngambil kekelurahan Nah, dengan membawa berkas-berkas tersebut yang asli Jadi, saya harus membawa KTP asli istri KTP asli saya Terus, form-form yang saya upload itu tadi Seperti form pernyataan tempat tinggal Terus, form kedatangan Itu semua aslinya dibawa Termasuk juga kartu keluarga Ya, saya yang di DKI Jakarta Nah, terus saya datang ke kelurahan Kemudian dikasih itu KTP saya yang baru KTP istri Dan kartu keluarga kami yang baru Dan juga kartu keluarga saya yang lama Kan anggotanya keluar satu Itu juga langsung diberikan Jadi, memang sangat efisien sekali Jadi, saya sangat mengapresiasi sekali Kinerja dari Pemprov DKI Jakarta Dan juga Pemprov Depok ya Jawa Barat Karena memang sangat efisien Jadi, memang kalau bisa nih dilanjutin gitu Setelah masa pandemi selesai Ini udah lewat WhatsApp aja gitu Karena bener-bener efisien Kita nggak perlu datang cuma untuk Mengelampirkan berkas Tanda tangan dan sebagainya Itu semuanya bisa dilakukan secara online Ya, demikian Video kali ini singkatnya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenneng-wasalamulahi wabarakatuh D Industrial